Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Lampuinpo Semoga channel ini dapat bermanfaat Mendengar kata makhluk halus terkadang membuat merinding seseorang Karena selalu dikaitkan dengan kata hantu Namun perlu diketahui ternyata ada beberapa tanda yang bisa dirasakan seseorang Apabila makhluk halus sedang berada di sekitar kita Salah satu hal yang paling sering terjadi Adanya bau yang sangat menyengat secara tiba-tiba tanpa sebab di sekitar kita Lantas bau menyengat apasajakah yang dimaksud Berikut adalah ulasannya Tapi sebelum lanjut Terima kasih bagi anda yang sudah klik tombol subscribe dan like Semoga rezeki anda bertambah luas dan berkah 1. Bau bunga melati Bau bunga melati biasanya diidentikan dengan makhluk halus dengan jenis hantu perempuan Apabila seseorang mencium bau bunga melati Padahal tidak ada bunga melati di dekatnya Maka pertanda ada jenis hantu perempuan yang sedang berada di dekatnya 2. Bau bangkai Saat seseorang mencium aroma tersebut secara tiba-tiba Maka cobalah perhatikan di sekitar tempat tersebut Dan mulailah waspada Serta berdoa memohon perlindungan Jika baunya semakin mendekat Karena biasanya Makhluk halus tersebut berupa kuntilanak 3. Bau anjir dan amis Saat seseorang mencium aroma yang amis bersamaan dengan bau anjir Maka biasanya Itu sebuah tanda Ada makhluk halus berupa sundil bolong Yang sedang berada di sekitar 4. Bau singkong bakar Jika seseorang mencium bau singkong bakar Namun tidak ada orang yang sedang membakar singkong Maka hal tersebut Menjadi pertanda bahwa ada makhluk halus Sejenis genderuo di sekitarnya 5. Bau darah Ketika seseorang tiba-tiba mencium bau darah yang menyengat Biasanya adanya hantu wewe gombel Makhluk halus ini Terkenal dengan hantu yang sangat suka menculik anak kecil Ketika waktu matahari terbenam 6. Bau wangi-wangian Sebaiknya seseorang berhati-hati Ketika mencium aroma seperti minyak mistik dan harum semerba Apabila wangi-wangian tersebut muncul tanpa sebab dan baunya sangat kuat Itu pertanda Ada makhluk halus jenis hantu pocong sedang berada di dekatnya 7. Bau kemenyan Bau kemenyan merupakan bau tanda bahaya Pasalnya, bau kemenyan sangat identik dengan sihir dan jin Biasanya bau ini akan tercium ketika seseorang ada yang melakukan praktek ilmu hitam Seperti santet atau guna-guna kepada orang lain 8. Bau kabel gosong Bau kabel gosong tidak selalu disebabkan oleh adanya tegangan listrik yang bermasalah Atau barang elektronik tertentu Namun bisa saja bau tersebut adalah tanda kehadiran banaspati Makhluk halus ini menyerupai api dan suka terbang di udara 9. Bau pandan menyengat Makhluk halus dengan jenis hantu keblek biasanya hadir di sekitar kita Dengan membawa bau pandan yang menyengat Sejumlah masyarakat Jawa menyebut Bahwa banyak pelaku pesugihan memanggil makhluk halus ini untuk ritual pesugihan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh